Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Berkenalkan nama saya Sabilan Arul Mujahidah Akan Menalar Tapsonomi yang meklub hidung hewan dan tumbuhan Tapsonomi yang meklub hidung itu terdapat menjadi dua yaitu hewan sama tumbuhan Kalau yang hewan mah ada Indom, terus ada ini Opilum Kuas, Ordo, Pemilik Genus dan Species Terus yang tumbuhannya Ada Gendom, Divisio Kelas, Ordo, Family Genius dan Species Gendom Gendom di mahluk hidup itu ada lima Menurut kepala ilmuwan Apa aja yang pertama? Minora Monera Yang kedua Protista, Fungi Terus ada Plant Plant Plantai Atau tumbuhan ya Nanti kita minggu depan kita pelajari semuanya itu ya oke Terima kasih baca dulu LKPD nya supaya kamu lebih paham Makasih salasala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Perkenalkan nama Silahkan Saya Kisya Saya disini akan menjelaskan tentang Sanctonomi Sanctonomi Terlagi menjadi dua Yaitu Ada kingdom Tumbuhan dan Hewan Kalau tumbuhan itu King dong Divisio 12 Ordo Ordo Semua itu Familin Genus Sama Spesies Terus berikutnya Kalau yang kingdom itu di Makhluk hidup itu ada 5 Apa aja Kingdom Monesa Terus Kisya Lantai Lantai Sama Anima Minggu depan kita belajar ya Terima kasih ya Assalamualaikum Terkenalkan namanya siapa Nazwa Silahkan Nazwa Hasil hapalan tadi tentang virus ya Yang di belakang jangan ribut Nah silah Iya Apa aja itu kalau bagian kepala itu ada apa sih Ada apa di kepala itu Ada berisi DNA dan RNA Terus kalau isi tubuhnya itu ada apa sih Iya Si tubuh itu ada virion ya Itu di virion itu ada bahan G Ini dia Ada tipe asam nukleat apa aja DNA Sama Iya terus satu lagi ekor Apa ekor pada virus Bagian tubuh virus untuk apa coba Menempelkan diri pada sel Menempelkan diri pada sel Kapsid Satu lagi Kapsid ini berupa rangkaian kapsomer Untuk membungkus Iya Terima kasih ya Itu empat bagian penting dalam virus ya Nanti kita pelajari berikutnya tentang virus Oke Terima kasih Assalamualaikum Jangan baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teteh gelis yang di belakang jangan ngobrol bentar ya Jadi bacain aja Isi-isi Hapalan Kepala, isi tubuh, ekor, sama kapsid Iya betul Coba Apa hasil bacaan kamu hari ini Tentang virus Siapa namanya Habibi Ya kekasih ya Coba Habibi Apa aja bi Di virus itu ada apa aja sih Bagian empat bagian Kepala virus Isi Tubuh Tiga Tiga Ekor Iya betul Keempat Kapsid Kapsid Kalau di bagian kepala itu ada apa sih Pada virus Ada asam ya Asam nukleat Nukleat Apa namanya sih Asam Nukleat Namanya RNA dan DNA Itu yang dia bawa ya Ada pesan-pesan yang disampaikan nanti buat inangnya Yaitu DNA Yang kedua Apa bagian Isi tubuh ada apa Isi tubuh Isi tubuh Virus Ada Ada genetik ya Apa genetik yang akan dibawa oleh virus tadi ya Ini pengaruh buat makhluk hidup Coba Yang ketiganya ada Ekor 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 hai hai iya sip yang kedua kino bapak bukan protestan protista ya ketiga aneh animal iya iya sip makasih nanti minggu depan ibu terangin ya oke kasih Assalamualaikum awan ayo awan udah baca tadi apa tentang apa tadi ada dua jenis ya apa aja kalau pada hewan urutannya apa aja King film dulu kingdom kelas ordo jenis spesies kalau mau pada tumbuhan apa aja di visio terus ordo jenis dan spesies nanti di bumi ini ada lima pengelompokan atau kingdom apa aja pertama apa ya yang kedua kingdom protista ketiga ya keempat pelantai pelantai ya yang kelima anima ya nanti kita akan pelajari minggu depan ya dan awan harus membaca LKPD nanti selama seminggu Terima kasih awan ya Assalamualaikum Waalaikumsalam namanya siapa Sabta tuh lahirnya September ya Insan tuh manusia Kamil itu mulia nama Sabta tuh dari bu hati loh ya 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 sob ayah Sabta apa yang sudah kamu baca hari ini macam-macam kingdom takson mungkin ya Oh lima jenis kingdom pada kelima makhluk hidup satu apa monerea monera Iya terus dong protista ya tiga hindong kumi patung pelantai iya kingdom animalia terus kalau yang taksonomi makhluk hidup ada hewan dan tubuhan ya kalau hewan kenapa aja mulai urutannya dari atas sampai ke bawah jenis kelas-kelas ya khordor family jenis spesies kalau pada tumbuhan pindong-indong-indong-divisior ya kelas order family genus spesies sip udah apa ya Nanti minggu depan kita pelajari terima kasih ya tak ya Assalamualaikum namanya siapa coba apa hasil bacaan yang kamu dapatkan hari ini yang kamu hafal dikit aja apa